Salah satu contohnya pemandangan di alam akhirat itu yang belum pernah dilihat oleh kedua belah mata keindahannya yang belum pernah didengar oleh kedua belah telinga yang belum pernah terbayangkan di dalam hati kita ini menunjukkan bahwa kenikmatan akhirat itu jauh lebih afdol jauh lebih mulia dibanding kenikmatan di alam dunia ini kalau pian lihat minum di dunia ini sekali minum selesai mungkin satu jam dua jam baru haus kembali tapi di alam akhirat apabila pian meminum air yang namanya kaufar satu kali minum pian tidak akan pernah haus selama-lamanya dijadikan umur oleh Allah Ta'ala semuanya sama 33 tahun dijadikan tubuh yang tegap, kuat, tidak pernah ingusan tidak pernah mau buang air kecil, buang air besar sampai sekarang tidak ada di surga itu tidak ada tolek tidak ada tidak ada di surga tolek itu tidak ada setiap makanan-makanan yang ia makan maka pengganti dari buang air kecil pengganti dari buang air besar keringat dengan bau yang harum luar biasa keluar dari tubuhnya Allah SWT kalau ini kita renungkan kenikmatan yang abadi kalau ini kita menginginkan kenikmatan yang abadi maka akan timbul ketakwaan pada diri kita kepada Allah SWT maka akan timbul keinginan pada diri kita untuk mendapatkannya bagaimana cara mendapatkannya? cara mendapatkannya dengan beriman dan bertakwa kepada Allah dan Rasulullah bertakwa kepada Allah Allah SWT Allah SWT Al-Fatihah